Intro Sampu Rasun Hai kawan Jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani Plans Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana secara stag Venus Flytrap Ikuti video selengkapnya Kawan ini adalah tanaman Karnipora Benus Flytrap Lihat di trapnya ada lalat yang terjebak Ini Venus Flytrap yang sudah cukup lumayan besar Ya kita lihat trapnya menutup Itu lalatnya sudah kering Sudah dicerna nutrisinya Kita lihat bagaimana Kesehatan dari Venus Flytrap ini Sepintas memang tampak sehat Ciri-ciri yang sehat Seperti ini dia Daunnya besar Dan sehat Tidak ada bercak-bercak kutu Kita lihat akarnya Disini juga Sehat Nah Venus Flytrap yang sehat Seperti inilah Yang sudah bisa disetek Jangan menyetek Venus Flytrap yang sedang tidak sehat Sedang terkena kutu Misalnya Kita lihat disini akarnya Tidak ada Kutu akar ya Kutu akar itu yang seperti kutu putih Biasa dia banyak Tumbuh di akar Ini tidak ada Ini berarti sedang Sehat sekali tanaman Karnipora Benus Flytrap ini Ini adalah Umbinya Nah ini kita lihat ya Ada Umbi tua dan umbi muda Umbi tua itu Yang sudah tidak menghasilkan tunas Yang seperti ini Nah ini kita Langsung Protek saja Protek saja Karena itu juga masih bisa tumbuh Kalau kita stack Terus kita ambil juga yang lainnya Ini umbi yang lebih besar lagi Ini yang hitam ini Kita potong saja Seperti ini Sisakan yang bagian putihnya saja Sisakan bagian putihnya saja Ini juga sudah ada akarnya Terlalu panjang ini Bisa kita potong juga akarnya nanti Dan tinggalkan bagian yang terbesar ini Nah ini adalah Titik tumbuh yang barunya disini Ini yang akan terus Menumbuhkan Daun Trap baru ya Dari sini Terus nanti dia Semakin ke bawah Jadi kita harus mengangkat Dari medianya Ini sangat terlihat Sangat sehat sekali Nah kita ambil lagi Bagian dari yang paling Tua ya Setelah tadi yang paling tua diambil Terus kemudian Mengambil dari yang Tertua ya Jadi ini Yang tertua Saat ini Umbinya itu maksudnya Jadi kalau mau stack itu Ambil umbi yang Tertua Jangan yang Baru Tumbuh Atau yang paling muda Ini kita lihat Apakah Tripnya ini masih berfungsi Kalau kita split Seperti ini Nah ini adalah Yang paling muda Berarti yang bagian Sebaliknya yang Nah inilah yang Sudah tua Bisa kita perhatikan Dari Alur pertumbuhan Umbinya Potek Sampai ke pangkal Umbinya Yang berwarna putih Itu ya Ini disini Potek sampai ke Pangkal yang putih Seperti ini Kawan Karena yang akan Menumbuhkan tunas baru Itu bagian yang putih Ini yang Pangkalnya Bukan di bagian Daunnya Ini kita lihat Kita dapat Berapa Bahan setekan Disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Dengan yang kecil itu Ini yang sudah Siap untuk Kita 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 Nah tinggallah Bagian sisa Dari Tanaman Carnivora Penus Flytrap ini Kita Akan Menanamnya Kembali Menanam Dengan Cara Seperti Biasa Saja Tinggal Memenuhinya Dengan Media Tanam Ini akarnya Terlalu Panjang Saya Potek Saja Saya Biasa Menanamnya Itu Dengan Cara Seperti Ini Jadi Lebih Diangkat Daripada Sebelumnya Karena Sebelumnya Sudah Terlalu Dalam Terlalu Bawah Jadi Untuk Merangsang Pertumbuhan Baru Harus Sedikit Terangkat Nah Yang Tanaman Yang Sisanya Ini Kita Perlakukan Juga Seperti Stekan Tidak Boleh Terkena Sinar Matahari Secara Langsung Tapi Secara Bertahap Kalau Baru Kita Potek Seperti Ini Kita Teduhkan Dulu Nah Sekarang Tinggal Bagaimana Cara Menyetek Tadi Sudah Saya Tunjukkan Bagaimana Cara Potek Atau Cara Mengambil Disini Saya Sudah Menyiapkan Wadah Wadah Media Tanam Untuk Stekannya Berupa Spagnum Mos Memang Spagnum Mos Ini Harganya Lebih Mahal Daripada Media Biasa Untuk Tanam Yang Paling Bagus Itu Adalah Spagnum Mos Yang Chili Yang Dari Chili Yang Grade A Nah Kita Ambil Umbinya Kita Potong Saja Sisakan Sedikit Saja Yang Bagian Putih Ini Kita Potong Disini Saja Saja Karena Percuma Saja Yang Bagian Yang Hijau Itu Nantinya Juga Akan Menghitam Kita Potong Seperti Ini Sama Yang Ini Juga Juga Jadi Ini Kita Sudah Dapat Tiga Yang Dari Daun Tunggal Ya Ini Juga Sama Ini Bagian Hijaunya Sudah Menghitam Kita Buang Saja Ini Juga Masih Bisa Tumbuh Dengan Perlakuan Yang Benar Dengan Kelembaban Yang Tinggi Dan Ini Umbi Yang Merumpun Ini Beberapa Umbi Masih Menyatu Tidak Saya Pisahkan Yang Merumpun Seperti Ini Kemungkinan Untuk Lebih Besarnya Itu Peluang Untuk Gampang Besarnya Itu Lebih Bagus Akarnya Kita Gunting Saja Dan Dapat Setekan Tanaman Carnipora Venus Flytrap Ini Seperti Ini Saja Sangat Mudah Sekali Setelah Ini Tinggal Kita Menanam Saja Di Media Tanam Bebas Untuk Wadah Itu Tidak Harus Selalu Seperti Ini Bisa Langsung Dipot Juga Bila Kondisi Memungkinkan Saya Saya Memakai Wadah Seperti Ini Untuk Keamanan Saja Supaya Tidak Di Acak Oleh Hewan Hewan Kecil Seperti Tikus Atau Cicak Atau Bahkan Ayam Dan Kucing Juga Bisa Kalau Kebun Terbuka Seperti Di Saya Jadi Simpan Umbinya Ini Agak Terbenam Agak Terbenam Seperti Itu Cukup Benam Seperti Itu Saja Sangat Mudah Dan Semua Sudah Kita Tanam Stekan Ini Kita Tinggal Menunggu Waktu Saja Kita Simpan Saja Di Tempat Yang Agak Teduh Jangan Terkena Sinar Matahari Langsung Ya Bila Kondisi Memungkinkan Lebih Bagus Ditanam Di Pot Saja Dan Ini Juga Adalah Stekan Yang Sudah Saya Buat Beberapa Waktu Yang Lalu Yang Ini Potongannya Dari Stekan Yang Lain Yang Tidak Sempat Saya Rekam Sudah Lumayan Banyak Ya Kawan Cukup Sekian Saja Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Tonton Video Saya Yang Lain Sampai Jumpa Video Berikut Sampai Sampai Subscribe , Sampai , Sampai Sampai